oke oke ya selamat datang kembali di channel hamisi ya oke di sini kita ada di days ke-8 ya teman-teman semua jadi kali ini sesuai dengan janji kemarin kita akan ngebuat aplikasi sederhana lagi challenge dengan namanya menghitung luas persegi dan kelilingnya oke langsung aja ya kita pakai ini hari ke-8 ya kita masukin ini ya misalnya kita buat ini dulu print menghitung luas dan keliling persegi ya seperti itu ini println ya jadi println kayak gitu terus kita masukkan keterangannya ya misalnya sininya ini ya println kayak ada nggak sih println nggak masalah nggak ada deh println atau disini biar aman saya pakai baseline n ya untuk membuat dia turun ke bawah menghitung luas keliling dan persegi jadi gini input misalnya ini input titik 2 kita mau masukin apa kita mau masukin keterangan kalau misalnya kita mau masukin keterangannya l itu untuk luas sedangkan k itu dia untuk keliling ya seperti itu ssn jadi kita coba dijalanin ya tinggal python main.py nah seperti ini ya ini nggak pakai ini juga kayaknya nggak nggak ya kita save ya kita jalanin lagi ya kita jalanin lagi ya kayak gini menghitung luas segitiga input l dan k untuk keliling ya seperti itu terus kita buat inputan ya kita buat masukin kedalam tipe data ya jadi si tipe datanya kita masukin opt option itu sama dengan input 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 terus masukkan eh apa yang kamu gimana ya masukkan inputan gitu ya inputan titik 2 nah kayak ini ya oke kita coba pakai if langsung ya if if dulu aja ekspresinya kita buat jadi si opt kalau misalnya sama dengan dengan L besar terus atau si opt dia sama dengan L kecil ya ini pasnya kita coba gini aja dulu dulu aduh maafkan kita print misalnya halo ya kayak gitu dulu kita coba jalanin hai 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 kita coba ini Dulu ya apa namanya Oh in python ya Hmm pake kurung gak sih Jadi kalau misalnya komparasi Komparasi Oh yang logik ya Logik operator dia Oh pake or ya teman-teman Saya lupa ya Jadi pake or ya Kita coba jalanin Masukkan inputan Misalnya inputannya L ya Halo oke ya jalan ya teman-teman Jadi seperti itu Jadi kita tinggal gini aja Kita akan panggil suatu fungsi ya Atau kita buat si Ini itu di dalam fungsi ya Atau nantilah Jadi yang pertama itu kita buatnya Kita buat si fungsi luas ya Jadi luas gini Nah sedangkan kalau misalnya Jadi dia if else Elif Elif ya Elif si optnya Ini kita tinggal copy aja sebenernya Kita tinggal copy Jadi optnya sama dengan k besar Dan yang terakhir si optnya k kecil ya Jadi si ininya kita pake yang namanya keliling ya Si functionnya Kayak gitu Seperti ini ya simple ya Terus kita buat si functionnya Tentunya ya Opt luas Atau kita buat else nya ya disini Kita buat else nya Jadi else Jadi dia kalau misalnya else Kita buat print aja Yang kamu masukkan itu salah Jangan lupa ya Si kutipnya ya Jadi biar enaken Kayak gitu Terus kita buat fungsi Fungsi aja ya Fungsi Kita buat def Misalnya Menghitung Kayak gitu Atau Ya boleh lah Kayak gitu Gak usah di return ya Jadi kita tinggal gini aja Kita pake tab ya Nah kayak gini Tapi jangan lupa Nanti di bawahnya Dia dipanggil ya si menghitungnya Atau gini aja Ini yang ini ya Kita masukkan juga ke Si ini gitu Nah kayak gini Jadi pas menghitung Dia langsung input Di sini kita tetap panggil Si ininya Function menghitungnya Jadi dia akan Ini lagi Muter lagi ke atas Terus disini Ini di paling bawah ya Jadi biar kebaca semua Kita buat function luas ya Jadi tinggal def Terus luas Kayak gitu Jadi luas itu Dia ada parameter ya Jadi parameternya Misalnya angka 1 Terus angka 2 ya Angka 2 Nah kayak gini Kita masukin Si Apa Si Ininya ya Kita return aja langsung Kita return Misalnya Angka 1 Luas itu kan Sisi kali sisi ya Kalau persegi Dikali Dikali Angka ya Angka 2 ya Kayak itu Udah jalan Terus tinggal Kita yang keliling ya Dan luas Oh ini nanti kita masukin Si parameternya ya Kayak gitu ya Kita buat lagi Jadi si def Gitu Tapi disini Kita tetap Angka Sebenarnya dia Ngehitung ya Gini Gini ya Angka 2 Jadi dia ngereternya itu Angka 1 Sisi kali sisi ya 2 alas Sisi kali Eh 4 kali Angka Eh apa sih Persegi Sisi kali sisi kali sisi kali sisi ya Eh sisi Terambah sisi Terambah sisi Berarti 4 kali Angka ya Angka 1 aja Sebenarnya Nah kayak gini Ini sebenarnya Karena persegi Jadi 1 doang ya Kalau misalnya keliling Baru gitu ya Angka ini ya Teman-teman semua Menghitung Oke Jadi di parameternya Kita buat disini Misalnya Input Input Dia Masukkan 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 Angka ya Masukkan Angka Masukkan sisi ya Karena kepan persegi ya Masukkan sisi Gini Tapi kalau misalnya ini Kita tinggal simpen Simpen aja Ini disimpen di variable ya Misalnya Sisi Sama dengan Kayak gitu Berhubung dia cuma 1 ya Jadi kita Gak usah Di else Elifnya Kita tinggal dimasukin Kesini Gak usah ya Jadi kita tinggal simpen aja Ini di Sebelum ini aja Mungkin ya Sebelum ini Gitu ya Nah Kayak gini Kita tinggal masukin Sini Sisinya Kita tinggal Sisi Terus disini Kita tinggal Sisi ya Nah Kayak gitu ya Simple banget Temen-temen Kita coba Jalanin Ini angka 2 nya Gak usah Jadi angka 1 Angka 1 Kali angka 1 ya Kali 1 Angka 1 gitu ya Oke ya Gak ada error Kita cobain Ini apa ini Menghitung Oke ya Kita coba jalankan Masukkan sisi Misalnya Sisinya 4 ya Input Luas Atau keliling Masukkan inputan Jadi kita L ya Kita coba luas Dan Hasilnya Can multiply Sequence Non-value string Ini kita Intr ini ya Intr ada gak Ini kayak gini gitu Jadi kalau misalnya Oh gak ada ya Ini return Dia return Ini tuh Misalnya Return Integer ya Integer si Python Function Ini kalau gak salah Tuh Kita buat Jadi dia Return Value Sudah benar sih sebenarnya Jadi si angka 1 Jadi si angka 1 Oh tentu aja ya Kalau disini dia Opt Eh Si sisi Dia jatuhnya jadi String ya Jadi kita convert Si ini berubah jadi Ke integer ya Integer ya gini Kayak gitu Kayak gitu kita buat Kurung Jadi Ininya Kita copy Kita masukin ke Keliling Nah seperti itu Jalan gak ya Kita coba jalanin Kita clear dulu Biar bersih Masukin Masukkan sisi 5 ya Langsung masukkan Keliling ya Saya mau keliling Jalan ya Nah ini ada yang Terlewat teman-teman Jadi setelah dia Menghitung Kita akan nampilin Si datanya ya Jadi caranya Tinggal gini aja Disini Atau di Disini aja ya Kita diluar If nya ya Disini Kita tinggal Gini aja Print Masukkan Apa Kita akan masukkan Si ininya Masukkan Angka Eh Bukan masukkan Hasil Gitu ya Hasil Hasil Input Hasil input Hasil perhitungan Gitu aja Perhitungan Kamu Kamu Sama dengan Gitu Tinggal Masukkan Si Ininya Oh kita buat Di variable ya Di biar enak ya Misalnya Hasil Hasil Sama dengan Kayak ini Gitu ya Kita tinggal Masukkan Di variable Hasil ya Pakai koma ya Karena dia Ini Hasil Oke gitu ya Kita coba Jalankan Jadi Kita lihat Masukkan Sisi Dia Aku pengen 5 Jadi Masukkan keliling Berarti Kalau misalnya Ini Hasil perhitungan 20 ya Jadi 5 Kali 4 20 ya Begitu Kita coba Yang ini ya Atau kita Biar gak Terus Ngeran Ngeran Lagi Kita tinggal Tambahin lagi Lagi aja Ininya Sini ya Setelah ini Kita masuk Kesini lagi Eh enggak Oh disini aja Teman-teman Disini ya Kita tinggal Jalanin lagi Aja disini Gitu Karena kan Udah nampilin Langsung ke atas Lagi Gitu ya Oke Kita coba Clear dulu ya Kita coba Jalanin Masukkan Sisi 4 Masukkan Inputan Luas ya Ini ada yang terlewat Masukkan Inputan Masukkan Sisi Enggak ada Eh Sisi 4 Oh yaudah Kita Gitu Masukkan Masukkan Sisi lagi Gitu ya Oke Mungkin Itu doangnya Untuk Kali ini Cukup Simple Teman-teman Nanti Kalau misalnya Persegi panjang Juga Kalau misalnya Besok Mungkin Kita akan Buat Persegi panjang Jadi kita Satu-satu Buat Perhitungan Lingkaran Juga Belum ya Teman-teman Untuk VR Kuadrat Yang kayak gitu Belum Jadi mungkin Itu aja Dari saya Terima kasih Jangan lupa Comment Like Subscribe Oke Cukup sekian Dari saya Terima kasih Yoh 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 Terima kasih telah menonton!